Halo Assalamualaikum, cimahi kedatangan sebuah smartphone terbaru dari Huawei. Saya dipinjemin Huawei Mate 40 Pro yang akan segera dirilis resmi di Indonesia ya di 15 Desember ini. Ini tetap co-engineered with Leica ya, jadi buat proses pengembangan kameranya barengan sama Leica, certified juga sama Leica, dan tetap juga ini tidak punya GMS. Jadi buat yang lain ada Play Store-nya nggak? Nggak ada. Sekarang dia pakenya App Gallery, bukan sekarang sih, udah rada lama ya, dan udah makin banyak aplikasi yang tersedia di sana. Terakhir yang udah nambah ke sana Tokopedia ya, kalau banking udah banyak yang masuk, mungkin yang masih belum itu Gojek. Kalau Grab udah, tapi saya belum coba sih Grab dengan Huawei. Kemarin Huawei P40 saya udah keburu dilepas kembali. Oke, sekarang kita fokus ke Mate 40 Pro ini dulu ya. Kemasannya seperti ini, warna hitam, dengan tulisannya berwarna silver, dan ini warnanya adalah Mystic Silver. Ya, yang menarik adalah menggunakan Kirin 9000, dan ini dibuat di Cina. Ya, ini karena pinjaman. Tetap sih, yang resmi juga nanti yang versi retail dibuat di Cina masuk ke Indonesia kemungkinan melalui TKDN Software ya. Ini ada tulisan Note for Sale yang ini. Kemudian kita akan langsung lihat isi kotaknya. Oke, sudah jelas tertulis juga Note for Sale di situ. Jadi ini bukan versi retail ya, atau bukan versi komersil. Yang ini buat dipinjamkan, buat dicoba-coba sama reviewer. Dan ini kita lihat di dalamnya ada sebuah kotak partisi. Di sini ada SIM trayektornya. Seperti itu bentuknya. Lalu dapat sebuah, oke, softcase ya. Ya, oke. Lubang kameranya sudah kelihatan di sini. Bulat. Kurang lebih sama seperti Mate 30 Pro bulatnya, tapi nanti layoutnya beda. Lihat aja nanti ya. Yang jelas, Mate 30 Pro saya belum coba. Jadi yang seri Mate tertahan, saya terakhir di Mate 20 Pro. Yang sempat jadi daily diver, malah Mate 20 dulu. Yang kemudian hilang. Waktu mobil saya dipecah kacanya. Sedih ya. Handphone bagus, malah hilang. Pas lagi sayang-sayangnya lagi. Ada. Dan ini kapal chargernya. Huawei Super Charge. Maksimal 66 Watt cuy. Jadi 11 V 6 Ampere maksimal. 66 Watt ngisinya kayak apa ya. Oke. Lalu ada 10 V 4 Ampere. 40 Watt juga ada. Huawei Super Charge yang sebelumnya. Kemudian yang default 5 V 2 Ampere. 10 Watt. Jadi harusnya kalau dipakaiin kapal charger biasa yang 10 Watt masih mengangkat. Tidak tahu kalau yang dikasih Quick Charge. Biasanya Huawei tetap mengangkat Quick Charge. 18 Watt dia masih mau. Atau 30 Watt nanti kita coba lah. Dan ini kabel datanya atau kabel chargingnya. Aksennya malah warna orange ya. Tidak merah kayak Huawei. Tidak ungu lagi juga. Dengan ujungnya USB Type-C. Sebelahnya lagi adalah USB Type-A ya. Lalu dapat headset juga. Headsetnya sudah pakai colokan Type-C tuh. Kelihatan ya. Tipenya half in ear. Oke, sudah lengkap ya. Isi di dalam paket penjualannya. Dapat casing. Dapat headset. Dapat charger juga. Gak kayak yang gak dapet charger tuh. Enggak, enggak. Gak masalah sih kalau gak dapet charger. Tergantung masing-masing aja. Saya juga jarang dipakai sih charger. Dengan bawaan dari smartphone. Biasanya saya pakai satu charger buat semua soalnya. Oke, kita akan buka. Ini apakah akan bikin saya hilaf. Buat beralih kembali ke Huawei. Oke, kita lihat di sini sudah ada bekas silip jari. Sambil kita bersihkan ya. Mystic Silvernya itu menghasilkan refleksi warna kayak aurora juga. Tuh. Ya, jadi tipis-tipis warna auroranya. Menurut saya malah lebih keren dibandingkan yang terlalu menonjol warna-warninya. Kasih sentuhan-sentuhan tipis warnanya yang baru muncul dengan refleksi cahaya. Bagus juga. Dan ini sisi belakangnya seperti ini. Tuh. Oh, Mystic Silvernya. Keren ya. Logo Huawei di situ. Dan ini dia 4 buah kameranya. Yang paling kiri atas sepertinya kamera zoom atau telephoto. Karena kelihatan kotak kayak periscope. Kamar utamanya berapa megapixel? Saya belum tahu. Saya akan munculkan spek lengkapnya di sini. Dan di sini ada 2 buah LED flash ya. Two tone. Kemudian di sini microphone. Saya nggak tahu. Di sini ada laser autofocus nggak? Nggak terlalu kelihatan. Dan sisinya 3 buah kamera lain ya. Selain yang periscope tadi. Jadi total ada 4 buah kamera. Di sisi kanan. Tombol powernya beraksen merah. Kemudian ada tombol volume rocker dan 2 garis antena. Ini kalau kamu lihat. Bagian layarnya itu sampai ke belakang banget. Jadi tipis banget si back covernya itu tersisa. Sampai tombol power dan volume rockernya dibikin miring. Terlalu ke belakang ya. Karena hampir habis buat layarnya yang melengkung banget ke sini. Oke. Kita lihat di sisi atas. Oh iya. Tepian frame atasnya melengkung juga ya. Membulat. Jadi nggak lurus. Kemudian di sisi atas ada infrared blaster. Mantap. Noise cancellation microphone. Di belakang ada microphone lagi loh. Jadi microphone-nya ada berapa total? Minimal 3 kayaknya. Belakang, atas, bawah. Lalu di sini. Apa ini? Ada lubang lagi. Load speaker-nya di sini kayaknya nih. Dan ini kalau stereo kayaknya mantap ya. Harusnya seimbang. Dua-duanya mengarah ke samping. Dua garis antena. Kemudian di sisi kiri. Kosong melompong. Hanya ada garis antena satu. Ya ini habis sama layarnya yang melengkung banget nih. Mau ngabisin back cover bahkan. Frame pinggirnya hampir habis sama layarnya yang melengkung banget ke sebelah sini ya. Ini tidak terlalu mengotak seperti Huawei Mate 30 Pro. Walaupun saya belum mencoba langsung sih Mate 30 Pro. Kemudian sisi bawah kita bisa lihat ada SIM tray. Dua buah garis antena. Kemudian enam lubang. Sorry. Tujuh lubang untuk speaker grill. Dan port USB Type-C. Mikrofon-nya di mana ini? Jadi kalau kita nelfon. Mikrofon-nya mana ya? Apakah masuk di salah satu lubang di speaker grill ini? Bisa jadi ya. Karena sisanya mikrofon-nya ada di belakang dan di atas. Kayaknya nggak mungkin deh. Jauhan dari mulut ya. Oke. Kita akan lihat slot SIM tray-nya sekarang. Ini SIM card pertama. Nano SIM. Lalu di belakang ada SIM card kedua. Hybrid ya. Hybrid-nya dengan nano memory. Nah memang sampai saat ini nano memory itu belum jadi barang yang lumrah juga di pasaran. Kayaknya harganya masih tetap tinggi ya. Karena memang sejauh ini setahu saya. Brand smartphone yang pakai baru Huawei doang. Itu dari sejak P20 bukan sih? Saya lupa. Kalau nggak P30. Dan ini layarnya. Uh, kesamping banget. Growth-nya. Walaupun nggak sampai habis semua bagian hitamnya ya. Tapi ini growth-nya growth banget. Tuh. Oke. Sudah langsung masuk ke home screen. Dan layarnya cukup penuh ya. Ke bawah juga. Kalau atas ini pakai bar hitam saat ini. Kita akan coba buat ganti. Buat lihat seberapa penuh sih layarnya sebetulnya. Sekarang udah lebih kelihatan ya. Layarnya full banget. Ke atas ke bawah. Bezel-nya cukup, cukup tipis. Tapi kelihatan sih. Yang bezel bawah sedikit, sedikit banget. Lebih tebal dibandingkan yang atas. Dan ini dia. Di depannya ada kamera depan. Yang cukup makan layar ya. Mungkin di situ ada sensor lain juga. Sudah ada logo NFC. Pasti ada NFC-nya sih. Nggak mungkin enggak ya. Flagship soalnya ini. Dan kita lihat. Oke. Sepertinya ini sama dengan versi retail Indonesia. Dimana sudah terdapat aplikasi-aplikasi yang ditambahkan. Buat memenuhi standar TKDN-nya ya. Termasuk tadi. Booting up animation-nya juga sudah ada. Huawei Indonesia. Dan gambar khas atau lokal Indonesia ya. Ini wallpapernya juga. Indonesia banget. Ada Barong. Ada ini apa? Pura. Ada Borobudur. Ada Bundaran HI. Ini jembatan Ampera bukan? Lalu ada Pasat Rapung. Itu penari topeng. Ada Monas. Cimahi mana Cimahi? Nggak ada ya Cimahi ya. Oke. Kita akan lihat about phone-nya. Ini. Sudah menggunakan MUI versi 11. Tapi ternyata masih menggunakan Android 10 ya. Belum naik ke Android 11. Sayang sekali. Prosesornya Huawei Kirin 9000. Dalam 8GB sudah yang paling ideal ya. Bagi saya buat ukuran sebuah smartphone flagship sekarang. Di atas itu masih over sih menurut saya. Malah bisa bikin baterainya jadi boros ya. Kalau lebih dari 8GB. Kalau menurut penggunaan saya. Kemudian resolusi layarnya. 2700 x 1300. Jadi lebih dari Full HD sebetulnya. Dan internal storage-nya free 231GB. 231,12GB. Tepatnya dari 256GB. Kemudian Android security patch level-nya di 1 Agustus 2020. Semoga ada sistem update. Karena sudah cukup lama tuh security patch-nya. Cek for update. Wow. 2GB. Add support for dual view recording using front and rear camera. Kamera, gallery, AI voice. Security-nya naik ke September 2020. Kemudian update package 2. Jadi 2 update ya. Di sekaligusin download-nya. Security-nya naik ke Oktober 2020. Tapi ini bukan naikin versi Android-nya ya. Sebenarnya tetap di Android 10. Oke. Kita sambil download. Sampai mencet kameranya sedikit. Ya. Ini UI kameranya Huawei. Oke. Zoom-nya langsung loncat. Dari 1x ke 5x sama 10x. Sebetulnya bisa aja sih. Kalau mau sampai 2x bisa di pinch seperti ini ya. Tapi by default yang loncatnya itu cukup jauh. 5x, 10x. Dan kalau mau di zoom lagi maksimal sampai dengan 50x. Tapi itu hybrid pasti. Campuran antar optik dan digital. Kemudian ini lensa ultrawidenya. Bisa juga langsung dari sini. Mantap. AI. Bisa dimatikan. Lalu ini ada AI lens. Ini adalah. Oke. Ini kayak filter gitu. Leica Vivid bukan filter. Eh filter deh. Down nostalgia. Kalau dulu kan selalu ada 3 pilihan kan. Vivid, standard, sama smooth. Kalau ini ada tambahan sentimental, impact, ND, Valencia, dan lain-lain. Kita geser ke kiri. Ada portrait. Beauty dan efeknya. Oke. Bisa diganti ya. Efek blur di belakangnya. Kemudian ada night mode. Dan ada aperture mode. Aperture mode ini buat ngatur buka lensanya. Buat ngatur bokehnya juga sih sebetulnya ya. Kalau ada video. Kita cek resolusinya. Resolusi videonya maksimal di 4K. Dengan frame rate 60fps. Mantap. Sayangnya belum bisa 8K. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kemudian ada pro mode. Manual focus. Oh bukan. Ini adalah meteringnya. ISO dari 50 sampai dengan. Ini tinggi banget. Lebar banget range ISO-nya. Misalnya kan kalau smartphone lain sampai 3200. Kalau nggak paling untuk 6400. Ini 128.000 ada. 256.000 ada. 512.000 juga ada. 102.400.000 ada. 204.800.000 dan paling tinggi di 409.600.000 ISO-nya. Jadi dia yang gelap banget pun bisa. Tapi ya mungkin mau isi ya. Shutter speed. dari 1.4000.000 sampai dengan 30 detik. Kemudian ada exposure compensation. Lalu ada ini. Auto focusnya bisa diambil single. Continuous atau manual focus. Kalau manual bisa digeser. Lalu ada white balance. Kemudian bisa pilih juga. Gpage raw. Atau gpage plus L. Min L. Gpage L itu apa ya? Gpage sama lognya. Auto focus asis light on. Apa itu? Auto focus asis light off. Saya belum tahu itu apa. Kemudian kita lihat di more. Banyak banget nih. Fitur tambahan atau mode tambahannya. Slow motion, panorama, monochrome, AR lens, light painting, HDR. Timelapse, sticker, dokumen, dual view, high res, dan story creator. Ini bisa di edit. Kalau misalkan ada tambahan bisa ditambahkan. Tapi sejauh ini belum ada. Dan bisa di hapus juga nih. Yang dokumen sama stickers. Lalu ada story creator ini buat apa ya? Oh. Kayak buat vlog mode-nya gitu ya. Terdiri 5 part. 15 detik total. Nanti dia buat transisinya otomatis. Dan juga kasih background music otomatis juga. Ada beauty, efek. Ada night juga. Kemudian video. Kita cek resolusinya. 4K. 60fps juga. Kemana depan 4K, 60fps. Mantap ya. Oke. Itu dia. Huawei Mate 40 Pro. Saya udah gak sabar. Pengen ngetes Antutu-nya sebetulnya. Berapa sih kira-kira skor Antutu dari Kirin 9000. Tapi saya tidak akan menghabiskan semuanya di video unboxing ini. Saya akan coba dulu. Dalam sehari-hari. Termasuk nanti kita lihat buat gaming. Buat multimedia. Dan juga skor Antutu benchmarknya berapa akan ada di video review-nya. Jadi boleh kalau mau subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti gak ketinggalan video review-nya ya. Harusnya sih gak lama-lama. Karena saya dipenyeminnya mungkin sitor 2 mingguan aja. Jadi dalam 2 minggu harus udah selesai videonya. So, inilah dia. Huawei Mate 40 Pro. Dari Huawei. Resmi Indonesia. Sebelum tahu harganya. Cek aja di deskripsi ya. Termasuk link pembeliannya yang akan ada di sana. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi. Aguan Pemiru Tundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax